selamat datang di belajanesia channel sekarang kita membahas yang berkaitan dengan kemasan yaitu membuat jaring-jaring kemasan produk mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang lagi menjadi desain-desain kemasan yang lain kita langsung saja pada pembahasannya teman-teman disini yang akan kita buat yaitu adalah jaring-jaring kemasan dalam bentuk kotak nanti teman-teman bisa di eksplor lagi untuk pembuatannya baik itu menjadi balok atau menjadi bentuk-bentuk yang lainnya ini hanya bentuk dasar saja disini saya akan gunakan saya akan presentasikan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator sedangkan nanti untuk bisa digunakan di Corel Draw kita akan dicontohkan untuk cara mengimpornya selanjutnya nanti file ini akan dibagikan teman-teman silahkan disimak dulu ya oke ini adalah jaring-jaringnya teman-teman sedangkan yang sebelah kiri ini adalah hasil akhirnya nanti kita akan buat dari garis atau kotak pertama ya oke angka pertama disini kita buat dulu file baru ya file baru setelah itu kita buat saja menggunakan kertas empat saja lah peredasannya disini karena kita menggunakan box ya kiri-kanan atas bawah itu pastinya sama untuk ukurannya jadi kita atur dulu disini menjadi landscape ya disini yang dipilih yaitu adalah adbot tool lalu disini ada landscape ya oke setelah itu kita buat lagi teman-teman kita buat satu buah rectangle tool silahkan sambil ditekan control dan zip ya teman-teman sambil ditekan control dan zip saya ulangi supaya bentuknya itu menjadi sempurna untuk sebenarnya bentuk segi empat setelah itu teman-teman silahkan di drag ya ke sebelah kanan sambil menekan art ya oke seperti ini di drag saja oke sambil bentuknya itu menyatu ya seperti itu kalau nanti teman-teman barangkali ada yang ragu ya untuk menyatu atau tidaknya itu juga bisa menggunakan tool dari move ya caranya teman-teman klik kanan ya cara yang kedua ya menggunakan transform lalu ada move disini tapi kita lihat dulu untuk ukurannya pada bagian transform disini lihat dari wave ya wave itu adalah untuk lebar jadi kita copy dulu setelah itu kita klik kanan lalu ada transform lalu ada menu move ya kita masukkan disini yang horizontal ya kita pastikan saja 71 titik sekian-sekian kita masukkan satunya itu milimeter lalu tekan preview oke bisa dilihat ini sudah berpindah dan kita tekan copy saja oke seperti itu lakukan kembali transform lalu ada move ya lalu disini horizontalnya kita tambahkan tanda minus ya oke sekali lagi tambahkan tanda minus kita tekan preview disini bisa dilihat teman-teman menjadi ke sebelah kiri ke sebelah kiri ya lalu ditekan copy begitu pun untuk membuat bentuk yang bagian atas berarti kita gunakan yang vertikal ya klik kanan lalu ada yang tadi ya transform lalu ada move terus yang ini dipindahkan teman-teman kita cut nah kita pindahkan ke vertikal preview ya oke seperti itu ini di kosongkan saja untuk yang horizontal jangan di kasih angka ya supaya pas oke seperti itu kita preview dulu sebentar yang ininya kita kasih 0 saja oke seperti itu lalu kita tekan oke sebentar harusnya tekan copy ya transform move 0 lalu tekan copy sebentar salah harusnya klik kanan transform move dipindah ininya horizontalnya ke vertikal saja yang ini dikasih 0 0 hapus untuk tanda 0 nya preview copy selanjutnya supaya lebih mudah tinggal kita drag saja ke bawah ya itu hanya salah satu contohnya saja oke teman-teman selanjutnya kita perkecil saja ini tidak masalah ya kalaupun diperkecil juga karena bentuknya masih dalam bentuk kotak ya oke seperti itu ini kita tambahkan berarti jaring-jaringnya seperti ini selanjutnya kita ganti disini stylenya kita perkecil saja lalu kita warnanya juga bisa diganti menjadi merah dan ini stroke-nya kita ganti pada panel dash dash line ya kita pilih saja kita perkecil misalkan digunakan menjadi 5 ini juga 5 oke seperti itu ini untuk membuat garis-garis nanti untuk yang dilipatnya ya seperti itu selanjutnya teman-teman pada bagian yang sebelah paling kiri kita duplikat caranya ctrl-c terus ctrl-f sekali lagi teman-teman ctrl-c lalu ctrl-f kita drag ke sebelah kiri oke seperti itu ini akan digunakan untuk nanti memasukkan ke bagian selipannya ya jadi kita gunakan direction tool pilih bagian yang atas ini juga dipilih terus teman-teman silakan di drag supaya bentuknya menjadi lebih tumpul seperti itu nanti ketumpulannya bisa disesuaikan oke yang ini kalau yang ini kita beri warna hitam saja selanjutnya pada bagian yang tengah ya disini teman-teman kita buat lagi satu buah kotak ya disini tinggal di sebentar kita drag saja oke untuk kotaknya kita drag teman-teman oke seperti itu dan ditekan alt ya sekali lagi tekan shift lalu ditekan art ya jadi bentuknya itu tepat pada sisi tengah ya seperti itu oke lalu gunakan direction dan disini kita tarik ya seperti itu ini akan menjadi selipan yang bagian yang tadi yang nanti jadi bagian penutupnya setelah itu dipilih teman-teman keduanya lalu kita menuju fat finder kalau tidak ada fat finder di dalam toolnya kita bisa pilih window lalu bagian bawah ada fat finder oke dipilih ada disini divide ya dipilih divide klik kanan lalu ungroup yang ini dibuang oke ini juga sama dibuang saja itu untuk bagian nanti ya untuk selipan yang dari sini oke selanjutnya tinggal kita buat saja ya disini pada bagian sisinya teman-teman seperti biasa tekan c 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 d di duplikat di duplikat setelah itu di tekan tombol D ya tekan tombol D itu di reset menjadi bentuk style yang awal yaitu hitam putih saja setelah itu teman-teman tinggal kita buat disini pada bagian atasnya ada sedikit tumpul ya kita drag dulu sambil ditekan out ya sekali lagi di drag sambil ditekan out pada bagian atasnya atas kanan kita drag sedikit oke seperti itu sedangkan pada bagian sebelah bawahnya kita drag seluruhnya oke di drag menggunakan direction selection tool ya disini sekali lagi di drag menggunakan direction selection tool selanjutnya teman-teman ini nanti akan digunakan untuk menempel pada bagian yang ini jadi kita tinggal di drag saja sebelah kanan disini oke lalu di klik kanan ya di drag sambil menekan out klik kanan lalu transform ada reflect oke kita tekan oke saja terus pada bagian bawahnya pun sama teman-teman tinggal kita pilih saja dulu lalu kita turunkan ke bawah seperti itu ininya menghadapnya tinggal kita dibalikan transform ada refleks pilih disini ada horizontal jadi sudah terbalik seperti itu oke itu untuk cara membuat sebelah ininya untuk sebelah sisinya supaya menempel bisa di stepless atau di lem oke selanjutnya itu untuk jaring jaringnya teman-teman ini jadi bagian sisinya ini bagian atasnya dan ini nantinya akan diselipkan ke dalam bagian sisi yang paling kanan seperti itu selanjutnya bagaimana nanti ilustrasinya kalau ini sudah menjadi box kita membuat 3D teman-teman kita bisa di drag pada bagian yang ini ada bagian lakukan caranya kita duplikat dulu supaya yang ini tidak terganggu tekan alt lalu di drag sebelah kiri sambil ditekan alt juga maksudnya di duplikat saja seperti itu oke kita kesampingkan dulu yang ini kita rotasikan oke teman-teman sedikit notif untuk membuat efek 3D kita bisa menggunakan pada bagian efek disini tapi sebelumnya supaya sama seperti yang saya sampaikan tadi kita harus ketahui dulu disini lebarnya berapa ini adalah 37,74 mili sebelum dilakukan style teman-teman ini kita reset dulu ya tekan tombol D sekali lagi untuk meresetnya di tekan tombol D kalau sudah sekarang kita masukkan untuk efek 3D nya ada efek lalu ada 3D ada extruder dan bevel kita tekan preview saja masukkan yang tadi yaitu 37,74 masukkan satunya itu milimeter kita checklist lagi untuk previewnya ini sudah bisa dilihat teman-teman untuk contoh-contohnya juga disini ada kalau mau melihatnya tinggal ditekan checklist ininya saja seperti itu oke selanjutnya teman-teman ini ada yang tertinggal ya harusnya ini jangan dikasih outline jadi tidak usah dibuatkan outline kita ulangi ada efek 3D lalu extruder disini masukkan 37 milimeter review oke ini seperti itu ini untuk bagiannya kita pilih disini ada wireframe wireframe itu untuk jaring-jaringnya kita tekan oke saja oke lalu untuk melepaskan dari efeknya teman-teman ini bisa digunakan objek lalu ada expand experience seperti itu kita klik kanan lalu kita ungroup oke ini sudah tanpa efek selanjutnya kita ungroup kembali sampai bentuk-bentuk yang di bawah ini menjadi menghilang oke seperti itu kita lakukan saja ini juga sama kalau yang ini yang belakang juga sama ya sekarang tinggal kita hilangkan pada bagian ini teman-teman bisa seleksi dulu semuanya disini terlihat ada garis ya garis bisa dilihat ini dihapus dulu ya teman-teman dihapus secaranya di drag saja oke semuanya lalu tekan shift dan bagian yang ini saja dihapus tekan delete sebentar ini fat nya entah datang dari mana dia ada fat dari sana oke coba kita sambungkan dulu ya yang ini menggunakan direction selection tool oke yang ini dihapus ya seperti yang tadi saya sampaikan ini dihapus saja tekan delete beberapa kali teman-teman ini menghalangi yaitu garisnya setelah itu yang ini kita di drag saja seperti itu oke itu jadi menyatu dan kita gabung saja ya di pada bagian fat finder ada unit oke kita kasih warnanya warna putih supaya feel nya ya supaya yang belakang itu tidak kelihatan oke kalau mau teman-teman ingin lebih realistis ya untuk jaring-jaringnya saja yang belakang ini bisa dihilangkan dengan tombol minus sekali lagi tekan tombol minus di keyboard anda lalu di klik saja seperti itu oke jadi ini sudah menjadi rata dan pada bagian jaring-jaringnya itu sudah kelihatan kalau nanti bentuk box nya kurang lebih seperti ini ya menggunakan efek 3D jadi tinggal kita di group dulu lalu masukkan ke sini ke dalam adbot ya teman-teman masukkan dulu ke dalam adbot nya silahkan disimpan oke lalu di save save dulu kita ambil namanya disini di picture saja masukkan dengan nama jaring misalkan kita masukkan jaring formatnya ai saja teman-teman supaya nanti kita mudah untuk dibuka di corel draw nya ini tinggal masuk dulu ke dalam picture ya picture tadi ada jaring tinggal di drag saja ke dalam corel draw nya oke ini hasilnya teman-teman yang tadi kita buat di ilustrator dan kita bisa buka di corel draw ya oke kurang lebih pembuatannya seperti itu nanti file nya kita akan bagikan silahkan di download link nya dari deskripsi terima kasih